Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 Bertaubat Wabarakatuh 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 ini ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya itu kecil sebab itu Nabi Musa ketakutan ngelora lewati tapi ini uang iku ngani ngoyoneng awa'i banjur gelam ganti ngamal api sakwisi ngelakoni Allah satu menik ini khurrohim insun Allah iku datkan ake pengapurani lan ake kemurahani uta ake penyayani maksudipun cinten kemawani yang mengelolimi dirinya ngelolimi kini ngani ngoyoneng awa'i gawe ngelakon itu tuso langetan loh ngelolimi namso kini maksudnya wong singani ngoyoneng awa'i orang yang menganeya dirinya dengan perilaku maksiat lah setelah berlaku maksiat terus disusli dengan amal yang baik itulah Allah mengatakan inni ghofurur rohim paham gak? inni ghofurur rohim maksudnya sopawahi sing duwini laku Allah ngelakoni maksiat terus disusuli ngamal singape ake oleh pengapurani ghusya Allah turdiwela si karo ghusdi Allah innal hasanati yudhib anas sayi'a ngatain loh ngatain ini kalau penyanyi setelah ngelakoni parang terus putus asa aku skadong ngelakoni duso gede ya woi skadong ngelakoni duso gede tak terus kewai mergobu aku skadong kelakuan buatan parang senajan miskin duwini lakon sing Allah ikubiswa aja putus asa walatai asumir rohim aja putus asa karo rahmatikus jawa sampur wong sabah suklah matur sak gede gede duso kulo penjenengan isih gede pengapurani walamul lorak keno putus asa ini kira ilam yang dolam nafsa jawa wong singani ngoyen awai kanding apa kanding ngelakoni kemaksiatan dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu ini saya akan keluar menjadi putih nabi musa itu tangan itu ngelapoknya yang gulung ke lambi matuh jadi putih menceret jadi bersinar kandung ke leher fitisnya ayat kandung ke leher kedua mujizat itu seperti memasukkan tangan ke baju leher dan tongkat itu sepertinya masih ada seperti pembelahan falak pembelahan laut tufan banjir tufan jarot belalang kodok bangkong apa jen kodok kodok ini kodok 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 sana sebangkong kenapa kodok krok-krok ini kenapa nah itu termasuk ini kodok 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 kata kata orang yang rakelingan bahasa kata 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 akhirnya ayat-ayat akan diberikan kepada fir'on dan kaumnya tapi fir'on dan kaumnya itu tetap tidak percaya karena mereka adalah fasek dikatakan ayat utam mujizat yang diberikan kepada fir'on dan kaumnya itu justru dikatakan sihir orang apa jengin mujizat menikah mboten si naosa piyambak ipun menikah estun ipun nyakin kini itu bener jahat itu wastayak konadha istayak konan itu ayatayak konadha sini mboten sini li li tolap itu tidak tapi li zaidah jadi wastayak konadha angkus sum tulma meyakini bahwa itu seakan apa itu bukan bukan mujizat tapi sihir ini keyakinannya jadi bener yang digawa musay itu bener-bener mujizat akibatnya orang-orang yang berbuat kejahatan berbuat perusak perhatikanlah akibatnya orang-orang yang membuat kerusakan di bumi ini yang yang tidak berusak apa orang-orang itu ya otomatis orang-orang orang-orang yang berusak apa 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 tidak berusak menyolongi kayu negara apa daspundi tidak berusak yang berusak berusak yang relatif tidak menyolong kayu negara nyolong kayu tangga ini ini gaya berusak ini paling pokok gaya berusak yang dikara pakai gaya berusak dengan agama islam maka perhatikanlah akibatnya orang yang berbuat kerusakan di bumi ini termasuk apa orang-orang yang membuat kemungkaran di dalam bumi ini ini termasuk menggerusak malah ini yang yang agama kalau negara itu berbeda kalau yang 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 agama itu kemungkaran itu tidak boleh tidak boleh ada supaya aman tentram ayam orang-orang kemungkaran ini negara malah dianggap apa jadi ini dianggap apa jadi hiburan katanya oke ini ini hadisnya pesan-pesan kali kalau penyikah itu turu ma'al kitab beredalah kamu sekalian beserta Al-Quran yang dianggap supaya kalau penyikah menikah supaya cekalan Al-Quran cekalan isi Al-Quran soalnya apa ini sampai ngutam Al-Quran itu akan selamat tidak tentu saya ingin sampai ngutam negara melalui Al-Quran sampai melah cilak sebab urusan negara karena hukum negara karena hukum agama menikah sok tabraan ini saya tidak contoh gitu ini cara agama kemungkaran menikah termasuk perkursing disengiti Allah perkursing kudu dihilangkan jangan sampai ada mula ini ingin daerah islamat kemungkaran pada Jakarta selalu ada kebakaran kebakaran banjiran terus itu sampai kiamat terus akan ada selamat tidak ada pemusnahan kemungkaran kemungkaran dan kemauan ini kewajiban itu sebetulnya kewajiban penegak hukum ini penegak hukum itu tidak berapa negara dilapori kadang-kadang menang di islamat duit kadang-kadang ada duit itu tadi sebetulnya orang islam itu mengerti itu sebetulnya yang lapor sudah lapor kadang-kadang penegak hukum orang menangani kejabat yang 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 kemungkaran di konser itu itu umum itu itu cara negara sudah hiburan apa hiburan hiburan itu tidak wajib ini cara islam haram menghal nah ini perzinaan raja lelah itu termasuk akibatnya orang-orang yang berbuat kerusakan seperti itu akan menimbulkan dampak musibah atau bencana yang luar biasa tadi pada ini Jakarta aman gampang bukan semua kemungkaran habiskan orang-orang kemungkaran aman mesti aman kepingin aman orang-orang kemungkaran orang-orang kemungkaran pasti akan timbul bencana ini kena orang ngerti cuma begini orang-orang sing do wanin nek di mungkar koyang minta diku ora oke sing wanin rangking ngeteniki si jiluru kalau mondang sing wanini orang duit pengaruh enggak kan iya mondang wanini ramai pengaruh ya mengklentak utek nangkandang mah semua sing orang wan keluar keluar nang jowo pidato ngaji ngaji ronorin ronorin orang gelem diseni nahimung jarang ngaji ronor ngelarang kemungkaran buat teman-teman jarang padahal ini ngomong tatunan haram zino haram siapa tau krumu? ronor kiai kiai pidato zino haram aku ada yang ngunang ngukas rado ngundang ada ronor yang ngundang pacak keli jadi kiai ini apa? jadi kiai ini udah siap mental siap melarat siap siap kere siap rekoso siap apa? kere udah ini ngomong ini urung siap kere, urung siap rekoso rasemang dati kiai apa tuh kiai ini kok soalnya ini udah mau ngelakon apa? kiai ini udah siap kere ini ngelak si dia wah, ngelak-ngelak masyarakat sako ini kiai ngonten iku mulanya kutu siap rekoso siap kere siap di umel umeli wong siap di umel wong ngonten nah itu gak gelap kaya ngonten iku kelem amar marum naik enggak, aneh emang amar marum sopwa iso nah himungkar ini loh siang ngelak-ngelak dan ngerangke apa nih ku negara hukum negara karo agama itu isra kurang-ngelak dan ngerangke oke kan? terus ngerang maupun urusak hukum-hukum negara karo hukum agama itu sok kontradiksi tabraan dimana saja kamu berada silahkan kamu pegang Al-Quran maksudnya ceklono isini Al-Quran amal no isini Al-Quran paham dan jadi kalau jangan selainiku kon ceklan Al-Quran ini maksudnya kon nyekli hukumi Al-Quran Al-Quran dawe kusti Allah soalnya saya tariku ini masalah pemerintah dan agama negara karo agama itu bakal pisahan mulanya ingatan ini panjang kepingin dati wong singapik caro agama islam ini urah perlu cedak-cedak karo negara ini urah perlu menegapus ada garis diw-dw oke kan? ini pahamannya kayak kula panjang tugasnya aku ahlinya aku bidangnya aku mulakan agama yaudah terus kewai orang usaha cedak-cedak kepingin ke pemerintah orang lep-lelain lah malilah kalau seperti itu jangan diulangin kalau bisa kalau bisa-bisa sing panjang bidang agama kembalilah pada agama saja orang-orang masyarakat orang-orang negara 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 tentermi agama islam negara 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 paham hanya tapi dipaksakan itu pasti akan timbul kehancuran itu mesti saat ini upam ini kalau ini pemerintah ngurusi bojok upam kalau ini bojoknya siji upam siji ajang goyum kalau ini ngurusi bojoknya siji mana raisa upam ini saat ini harus ngurusi orang-orang akhirnya sudah seperti orang-orang ngurusi Dewi raisa kalau harus ngurusi orang iya ini sejarah akal mawan gampang ngerti asa ini pukuh mau bojoloro telup apa ini orang-orang karwan iso iso mimpin bojok orang-orang orang-orang iso mimpin masa rakat ini orang-orang mesti paham misalnya tereng tadi ini dikara bahkan lihatlah atau perhatikanlah akibat wong singduk hampir rusak mengalami korupsi mengadakan kemongkaran itu coba lihat akibatnya pasti ada siksan yang luar biasa siksan yang pedih milah ini ayat ingin terang akan innal ladina la yukmin wana bil akhirati zayyanna lahom a'malahom wahom ya mahu nak ngerti lagi wong iku ini orang percaya akhirat kau bakal ngamat Allah dipas pas kare kusya Allah asik ini amat akhirat percaya akhirat kiano ngerti lagi aku yang percaya kare akhirat lah padahal maupun yang percaya akhirat ini nudah kaya ngunung kaya 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 wong kapir ini berarti ya padahal nanti ayat yang nyabat wong kapir buntut yang nyabat wong mu'min yang maksiat orang kajus ini 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 ada iman maka yang dida kena Al-Quran innal dinal layu minun nabil akhirah laku lo iman senajano iman senajano iman ini wong iku ati newes dikuasani nafsu ini ati newes dikuasani hawa nafsu mengkau hawa nafsu kecenderung yang jonya pasti amal itu akan dihasil oleh Allah akan dipas karegus perasaan yang laku itu tidak aman ini tetap elek paham adan ini ini jenis jurupat paham contoh masyarakat masyarakat itu podongan orkisan konseran gambusan samroan itu perasaan apa ini masyarakat mergoyku nafsu hati dikuasain nafsu larangan larangan agama itu seakan-akan hal yang biasa perasaannya berjuang negara agama negara padahal itu menurut Allah tidak boleh pasti akan kuhiasi supaya dia merasa itu tindakan yang baik tapi sebetulnya itu jelek jenis mudeng apa badan saya lupa ngejarjo itu setiap tahun pasti ada kemungkaran itu kemungkaran itu hal yang dilarang oleh agama tapi apa kieda wali berantas picek kia ini akros pisu orang ngomong itu sayang itu harus di berantas kia itu tugas tentara pulsi aturan mainnya amar marun itu sudah ada kia itu tugas yang tidak tidak itu bukan tugas kia itu tugas aparatur nah itu kasih penonton dewe dewe aneh delik padahal ini selamat sepuluh sepuluh kia itu tugas di lapangan itu tugas aparatur negara bukan tugas kia paham tadi sampai ngerti lapangan negara jauh pendak tahun mesti ngelaki kemungkaran sehingga ngelaki aku ngerti sepuluh orang ngerti ini yang jelas itu kemungkaran kenapa kau seperti itu setiap tahun seperti itu mergos dikuasai nah kapan pasti itu akan dihiasi oleh Allah dengan perasaan anggapan itu baik tapi padahal itu jelek itu buka Quran pada semua cokita ya bukalah kitabnya buka tafsirnya buka pak pak ngerti nanging wong itu ketutupan hati dikuasai nafsu dikuasai 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 kemudian sekali lagi orang itu kalau sudah sangat mencintai dunia tidak mungkin akan bisa mau menerima atis orang lain sepuluh saya senang kebiyar dikuasai orang mempand dikand wong ngerti mbak orang rakan saman rapaham dia menek dia nganu 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 yang apa itu tidak terang kik dia nganu cok tum aku terang ini sama sini ini kadang-kadang saya merangkati saya keras kadang-kadang sampahnya ngantuk kok ini saya saya esok ini saya tidak matur saya tidak ngasih saya 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 di sini dia nangan senajan nangan-nangan ngaji tempat di mawan yang mikir ojo monat manut kau pedus ngaji nangan-nangan nangan-nangan mokt ini ngomong benar apa salah takut cocoknya karena agama cocoknya karena kitab cocoknya karena orang si pintar maju kitab teling-teling tadi ngaji ini aku pakai manut korum ojo benar ini masalah ngerti caranya kudil apa wakmur bil'orbi wakmur bil'orbi wakmur bil'orbi hirin berpaling lah dari orang-orang yang bodoh mereka apa kulinane wang bodoh itu orang-orang yang biasanya kulinane manut yang tanpa dipikir benar salah manut benar apa ini orang bodoh orang-orang tahu gak mikir pokoknya maksudnya manut itu jangan aku manut yang benar orang yang salah orang-orang yang menurut itu para ulama para pemimpin senajan ulama pemimpin jenis mawan kok manut tanpa dipikir itu jenis orang bodoh yang salah tahu orang-orang pada ulama kok bodoh itu yang ulama itu pintar ini sama kadang-kadang salah salah itu yang ulama itu pintar itu yang ini pintar tetap pintar orang gelam itu benar tadi memurat manus yang dianggap itu manut orang gelam itu benar senajan itu 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 yang yang itu orang yang salah benar itu yang itu itu bodoh tidak itu itu pintar itu itu orang gelam mikir benar benar salah itu jahilin disuruh berpaling dari orang-orang yang bodoh yang orang gelam mikir benar benar salah ini pendapat kudu tinggal kudu ini disalah ragel yang disalah kudu disalah kudu terdudukan itu yang 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 kudu kiai ini yang yang kudu kiai disalah kudu kuih pak am i mula orang yang ngelit kiai kudu tekan kiai 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 orang kiai 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 mereka kiai 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 supaya apa mereka untuk paham kiai kiai entah lho, paham ini kan? jadi pada masyarakat itu orang gampang jadi kia itu ada contohnya masyarakat yang kia ini ngelakang di Allah atau keluarganya ini masyarakatnya apa mau Arap dengan ini yang menggerundelantok, orang-orang ini mereka ada sifat kia ini ini kia ini kok dilahirkan? apa gak aku kia itu kok? aku mau namu nih biar apa jenisnya ngge-bira diri ngerti, ngerti apa? ikulah mungkin yang aku rasadar mula yang aku pengen ngapi beneran, aku lahirin dan aku kasih Allah carilah kebenaran, yang jujur oke kia munafek aku yang nombor dan coba, lo tak terangkai sifat-sifat yang munafek termasuk sifat-sifat yang munafek ini kau dah sebut ingetan semuji kargo sya Allah kondone iman dino akhir iman percoy dino kiamat tapi tanpa persiapan untuk diari kiamat niki tapi nangalam duniaiku ora kelemangan ake pengamalan singkang kepersiapan ano ing akhirat ngerti nek ar kiamat ini ngora gelem ngamalki tangguh persiapan dino dino ini mang angan-angan tapi mangkik kulan jangat sedaya ono pura ngajin ini udah gapi ini cocok oh berarti aku kepelinteng ini ini orang-orang rapopo orang-orang angan sebisaan buju iko sya Allah jari nemi iman iman kora gelem mempersiapkan diri untuk di hari kiamat untuk di hari kemudian eki termasuk sifatnya nama lorot nek sholat aras-arasen coba kulan jangat sedaya kira-kira wistahu padurung burung burung nah nah ada sholat aras-arasen sampun apa diring burung burung ini sifat-sifatnya munafek nek wal munafekku nafidarkil asfal itu munafek itu kodi nek munafek si ngonain rokok asfal ke ngisor asfal sapilin ngisor paling ngisor gitu asfal itu coro jari oke mulanya asfal itu aran-aran asfal itu mergok artinya ngisor asfal itu ngisor orang-orang asfal ke munggah kecepuk ginebel talang laki itu kabel asfal itu ngisor kok nyanyakan munggah ya ginebel talang uwe oke nomor lorok sifatnya yang munafek iku aras-arasen naliko arsolat ya ini gagapi di munggah pulau tanggagapi awedewa penjangan di ngoten wistau padurung nah jurni uwe keperiara ngoten sebabnya sebabnya apa kok aras-arasen itu ini mukti ini sok aras-arasen sholat aras-arasen asal aras-arasen marip aras-arasen ini mukti ini konggara wui anjol biye di sampan kira-kira podoh oh podoh nah sok nanti aras-arasen ya aras-arasen nanti sok pegi padahal apa meneh subuh apa meneh subuh keadaan ini udana kemal kemul coba ngopo sebabnya ke aras-arasen sebab aras-arasen ikut lebot-boten kemerka orang duweni rosok kepingin ganjaran orang 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 siksa nanti sholat akhirnya terspuni sholatnya orang jadi kewajiban tapi jadi pakulinan lho merko sholatnya dianggap pakulinan adat biasa cik dada aku tak salah dilit sholatnya dianggap pakulinan orang merupakan kewajiban merupakan kewajiban itu otomatis sholatnya jajan itu wajib enggak ditinggal aku dosa aku merokok nah orang rosok diurak lakon aras aras siksa monsing rosok di siksa nik sholat aras aras ini mwoti aras aras kira-kira dari sampan enggak nanti apa dereng insya 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 sholat adalah merupakan kewajiban sholat innamas inna sholat tanha anil faksa iwal ikul luman tidak ada perubahan terus ini nomor telu sin nomor telu riyak itu sifat wong munafek riyak itu ngamal orang krono Allah diling mau yang pertama bujui karena Allah caranya iman orang gelap tidak keamalan yang ganggu persiapan nasib besok bisa ini nama aras aras sholat itu yang putih di nangan ini sampai ini tidak lho tegak tegak mencorong mencorong selana bagus bagus ini mergolek dandan apa mergolek ada cahaya cacat si jujur ma wan selana mergolek dandan apa mergolek dandan apa mergolek yang nam nam kan yang buri selana mergolek dandan apa mergo cahaya hati mergolek 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 mergo knock mergolek mergolek cahaya hati enggak enggak kemampungan di mergolek mergolek cahaya hati mergolek 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 ini ahli sok koreksi hati tegasan sok mawas diri oke ngati hati oke introspeksi ini itu bakal kelihatan mencerat atau bakal kelihatan bersinar lama lagi sampan kita bersinar kita dandan apa mergo cahaya ini ini kita dandan ini kok yasuk ini kok ngantuk si kono si buri ini rauh rado ngantuk nomor telun apa ria ria ini kok ngamal sing orak kronogusti ngamal orang kronogusti Allah ikut jenengi ria lah ria itu haram paham nge ria itu ngamal yang tidak karena Allah ngamal yang tidak karena Allah itu hukumi haram jadi ini ngono, riak itu hukumnya apa? butuh riak itu telak loh nih riak itu perbuatan yang tidak karena Allah perbuatan yang karena Allah jenengnya apa? eh amal yang karena Allah berarti apa? paham nih kok asa itu kira-kira jenengnya ada dong kondangan nih kok seorang nyumbang-nyumbang ini kok ditulis ini kebenapa? eh sekosite mamuan sekosite alon-nalon saya sekosite kurangi alon-nalon kondangan ya kondangan rasman ditulis-tulis si pak suyudi padanya itu buat sariyem latihan sekosite pancel ikhlas ini kok abot ikhlas itu membutuhkan niat yang bener niat yang bener itu membutuhkan ngilmu membutuhkan ngilmu ngilmu itu membutuhkan itu latihan yang orang sedih loh ujung-ujung ikhlas itu tidak bisa mesti kau berlatih dulu lah mulai kudu latihan niat setiap ngaji aku mesti membutuhkan datang aku lelah penjaringan oke pak mau aku latihan niat yang akan leres jangan lupa moga-moga selamat terangkat dan cerah jawa ini bisa selamat akhirat ini penting jeleng-jeleng nomor telur riak riak ini ngamal orang 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 yang ngamal korona Allah jaringan apa? ya lah ikhlas itu membutuhkan apa? membutuhkan niat membutuhkan niat yang benar nah ini hati yang benar itu membutuhkan apa? ngil ngilmu ngilmu kudu dilatih terus wah ini orang yang orang berkampang orang berkampang orang berkampang yang orang berkampang yang orang berkampang apa yang orang sisi laku ini musabah yang dilawat yang quran ini tujuhannya menang yang kita karena Allah Musabah kotilawatil Quran Berlomba Musabah kotilawatil Quran Itu tujuannya Band juara nomor satu Atau band oleh ri dan Allah Nah tujuannya menang Berarti orang krono gusti Nah ini orang krono gusti Allah jenengi ri Nah riya ke hukumnya Nah tijai Musabah kotilawatil Quran Itu hukumnya haram Tidak ada krono krono Yang anaknya haram Yang mencocok di muat ini Gitu Anakpun Dasar kok Apakah orang krono ngomong geru Gara-gara-gara Enggak dasar Oke kan Saat ini jajah Jujur mau ngomong Musabah kotilawatil jajah Yang boleh ri dan Allah Atau boleh juara Nah ini kalau juara kan berarti Orang krono gusti Nah ini ngamal orang krono gusti Jenengi apa Nah riya hukumnya apa Bagus Gitu Bismillahirrahmanirrahim Terus lagi Asalkan ini Bama Musabah kotilawatil Ini krono ridhani Allah Aku tak musabah kotilawatil Supaya oleh ridhani Gujau Kena Ini apa 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 Getih Putih Ini darah Biasanya Darah yang merah Ini Ada darah Darah putih Ini apa Kalau iya jenengnya superno-perno Ddw Jadi maksudkan Nomor papat Minta apa Sum'ah Terengki Nomor papat itu sum'ah Sum'ahnya Sumpah didengar oleh masyarakat Nah Sum'ahnya Sumpah didengar masyarakat Contoh Mokti ngomongki Aku sholatnya apa Sholatnya bagus Terlalu ngalem-ngalem Bojokku wap 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 Om aku wap Anakku pinter Ini-gini Lek ngomong Nang umum Supaya Uang umum Miku Pada ngalem-ngalem Iku jenengnya sum'ah Kan Sebagian Da'i Sebagian apa Orator Tukang pidato Sin tukang pidato Oraku ngomong Sama sini Dom'ong Lek bojoknya apa Anakku bagus Pinter Ngalem-ngalem anak Orang-ngalem keluarga Ini-gini Sin di alam-malem Pribadinya Dewi Bojoknya Anak Janjani Orap Prayoga Itulah Sumpah Koymoniku Nah Sumpah itu Sipatnya Uang Munah Munah Kaya Koymoni Sipatnya Munah Medeng Mbak Dan Aku Sholatnya Oke Ta'ajudnya Bengi Satus Rekat Bengi Selamatnya Tolong Ngeyewu Tas Bayi Bipatang Ngeyewu Liyane Yusef Ngasih Rai Saturu Ini Ngelik ngomong Masyarakat Ngeumum Supaya Ngelik Supaya Ngelakoni Itu Bukan Namanya Sumpah Sumpah Ini Ngomong Masyarakat Supaya Masyarakat Ngelakoni Apa Ini Supaya Bengalem Itu Aku Taju Api Semin Rekat Supaya Saban Ngelem Ngelam Ngelam Dikirim Malik Allah Orang Tau Iling Nang Khusya Allah Longko Iling Khusya Allah Seng Dilingi Meng Ngku Harap Mangan Apa Ngku Harap Mangan Sopo Pikiran Ini Kera Orang Muna Apek Ngku Harap Mangan Apa Ngku Harap Mangan Sopo Anak Sopo Pikiran Itu Tidak Ada Ke Jurusan Ibadah Mangan Ngan Susah Kayak Jadi Sabis Sabis Setiap Hari Ngetan Angen Ngan Pikiran Itu Jangan Fokus Pada Pekerjaan Dan Lain Lain Angen Ngan Sepu Ibadah Kepada Allah Mengabdi Kepada Allah Itu Yang Pusat Satu Itu Hancur Kalo Barik Geles Kone Gawian Sabi Terutih Ini Seng Neng Ngarep Itu Umum Kerjaan Kau Seng Nambut Gawian Apa Sesu Nambut Gawian Orang Itu Seng Rappray Simpen Supaya Dua Mengabdi Kepada Allah Itu Mengabdi Kepada Allah Itu Pokok Masalah Nambut Gawian Orang Usah Ngoyok Seng Nambut Gawian Halal Orang Usah Ngongso Mergonek Ngongso Nggak Malah Cilok Cilok Kau Rusak Meng Gw Dua Silahkan Gw Dua Ini Ngoja Ngongso Ngonek Ngongso Malah Rekoso Rusak Seng Penting Nyambut Gawian Hasili Pira Pira Sak Meng Kersi Gusti Allah Serah Kena Gusi Allah Lacing Seng Nomor 6 Batini Kepingin Urib Mewah Saya Weng Kapir Batini Kepingin Urib Mewah Hebat Tadi Kira Seneng Kira Weng Kapir Batini Kepingin Urib Cora Weng Hebat Weng Mewah Mewah Maksudnya Orang Itu Gampang Terpengaruh Dengan Perilaku Yang Tidak Baik Contoh Ini Ada Weng Weda Weda Contoh Ini Ada Weda Tidak Baju Simburi Beledek Ngarem Beledek Itu Termasuk An Munafek Gampang Kena Pengaruh Terus Mene Ngarepi Apa Itu Roto Mburi Orang Itu Saya Kadang-kadang Ngarepi Apa Jadi Mburi Malah Rapot Ini Ngarep Malah Ngebiak Karena Gampang Buka Apa Iku Gampang Kena Pengaruh Itulah Itu Namanya Orang Yang Gampang Kena Pengaruh Asyik Ini Weng Lanang Weng Lanang Kena Mau Lanang Ano Ngukadok Komprang Kata Rodokombor Cekasang Dengkul Wah Kaya Gaul Wibad Iku Tondol Iman Kera Kuat Iku Termasuk Kena Pengaruh Pengumum Hidup Mewah Ben Gliarani Wontegak Gaul Ini Terus Tontonan Gitu Ben Kita gaul Apik Iku Gampang Sifat Sifat Munafik Seperti Itu Berpakaian Gampang Mempengaruhi Meng Dengkul Rapet Wudle Kita Ngapak Mange Kita Wudle Mamer Kepap Iku Rida Bisa Ridom Bimaya Tawal Itu Minu Nek Ridom Ngetok Wudle Berarti Ridom Itu Plus Harang Ngetan Tandiku Rida Bisa Ridom Bimaya Tawal Itu Minu Nek Ridom Ngutok Aurate Berarti Ridom Dirinya Itu Dimakan Apakah Seperti Itu Merupakan Penawaran Pribadi Atau Bagaimana Wallah Wallah Alam Saya Tidak Tahu Yang Jelas Kalau Menurut Kwaidah Bikiyah Ridom Bimaya Tawal Latu Minu Nek Ridom Ngetok Ke Aurate Berarti Ridom Dimek Wang Muceng Badan Tak Balen Nek Rakru Wang Wedok Khususe Nek Ridom Ngetok Ke Aurate Berarti Ridom Dimek Wang Ngerti Dimek Dimek Macem Macem Ada Sini Ngemek Kenceng Ada Sini Ura Kenceng Sini Kenceng Apa Jajal Ngerti Tahu Beren Ngerti Tahu Nek Ngerti Jajal Apa Ampun Gampang Itu Ini Gampang Pengaruh Nek Rawud Jalik Ketok Undad Dane Kini Kepoto Pakaian Wang Wedok Rapat Ngerti Apa Kembaya Napa Napa Ini Kalo Sisa Ketok Susun Napa 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 Sisa Baju 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 Asing Ketok Susun Ini Baju 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 Ramen Temen Napa 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 Apa Sisa Baju Baju Apa Meniliki Susu Kue Hacin Nanya Apa Si Muntun Muntun Kue Baju Susu Kan Rauh Sampai Ngeguy Sampai Ngeguy Ngeguy Kulain Rangk Hukum lho saya kira kudus susu jenengnya apa jajal batok mengkurep yaaah yang marah paham sampai ngomong aneh batok di kapal mengkurep oh iyaan kape insyaallah kalau ini neraka hukum ini kok jadi kekuyuk kalau ini aku penasaran ini ngopo kok neraka kok jadi kekuyuk jebule ke masyaallah aku sekali orang ngerti neniku ini panjang jenengnya apa nih yang halus yang jujur ibu-ipu apa oh payudara astahallah terima kasih ibu uradi oh iya kayak ringan payudara ini payudara ini saya cari jawa apa apa oh hayaku ya hayu padawa wah yawes usaha nanilah kuguyu ya luwe karangnya kiai kia ngesoy ini ku sifat-sifatnya oh munapek ya ini sing dikarpake ini ku munapek munapek amali diling-iling bukan munapek itu bukan munapek nah munapek kan ada dua munapek amali dan munapek ik 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 nah sing nang quran pidarkil asfali ini ku munapek ente kodi munapek ete kodi nah sini dikarpake ini munapek amali ini munapek ngamali lah pirang-pirang aku lah jenengnya setelah tau gorong ada pembatan wah itu tanda ini munapek mulai janji pun dereng ingkar janji sampai apa dereng itulah orang munapek nah ini munapek munapek kenapa ngamali bukan ya ikhati jadi isih lebih ringan habisa innal hasanat innal innal hasan yudhimna sayiat bisa ini bisa ngelakoni barang sing Allah orang usah suwe-sue segera istighfar minta ampun kepada Allah itu seluruhnya dalam agama seperti itu salah saiki ya jalo ngapura saiki salah kusya Allah jalo ngapura kusya Allah salah karo menusa jalo ngapura karo menung nusa tadi pengedikan Nabi Muhammad s.a.w. innalah ghayur innalah ghayurun yuhibbul ghayura wa inna umara ghayur sesungguhnya Allah itu sangat cemburu kok cemburu kipi itu cemburu kira orang-orang yang ada Allah itu sangat cemburu jadi innalah ta'ala ghayurun Allah itu sangat cemburu cemburu dengan siapa maksudnya Allah itu banget oleh ngelarang ngemaksyiat Allah itu sangat sangat banget oleh ngelarang maksyiat itu namanya cemburu tadi karepe cemburu kusya kok cemburu kipi Allah itu sangat cemburu maksudnya sangat melarang benci sekali dengan orang-orang yang melanggar agama itu maksudnya wainna umar ghayurun begitu juga saya dina umar juga ghayur tadi ini orang orang yang laku ini masyiat itu Allah sangat senang orang senang itu tidak masyiat itu jenangnya ghayur tadi yang laku dengan sudah ini kira-kira atau melanggar apa mbak dan disengaja apa mbak dan sengaja ya tahu ras sengaja ya tahu ngerti ini kan merubah supaya tidak menangguh sikap sing apik itu menangguh sholat sing khusu rangan itu tak sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusu sholat ini banyak nabuk akan merubah sikap sing Allah jadi apik ini supaya nangguh sholat ini sholat Allah orang bisa merubah sikap yang bisa merubah lakon Allah itu sholat sing apik yang benar yang adab adabi jadi sholat benar khusu pasti akan bisa merubah perilaku yang jelek niku tadi mereka pengen merubah sing elek sholat sing apik kapan sholat apik benar menetapi syarat rukun khusu ini bisa merubah khusu apa itu tidak hati yang khusus Allah tidak menimbul saking raso pedi kare kus Allah sing go anteng anggotani menekhudul kolbi was kunil jawarah itu tidak cara yang tafsir jamal tidak cara yang lihane kan antan khus itu madepeng ati timbul khus itu merga apa timbul sekar raso pedi kus Allah merga raso pedi kare kus Allah si dan awa itu dianteng ini guna orang ngerti tadi anak sholat bisa merubah sikap yang jelek itu tentu sholat yang menetapi syarat dan rukun beserta etika etikanya angka sholat yang nanti mesti bisa merubah sing Allah dati api paham misalnya oke itu khusus khusus itu penting kenapa pembadan penting mulai nak bisa 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 saat durungnya takbir ratul ikhram ajak susu takbir meneng si ajak susu meneng si orang ketemu berapa detik atini maturi Allah kalau batin leksanakan perintah penjenengan hingga menik sholat terus Allahu akbar masalah usali orang usali kira apa-apa yang penting kerentek atini ating sholat sholat paham kan ini supaya saat durungnya takbir hati matur kalian khusy Allah khusy kalau badin leksanake perintah penjenengan ini menikah sholat Allah akbar tadi kita selalu didampingi Allah terus Allah mendampingi kita semua dimana saja kamu berada Allah mendampingi kita semua semua dimana kamu berada ini selalu dilindungi Allah selalu akan bisa berdikir kepada Allah Allah tetap bersama kita Allah tetap mendampingi kita dimana kamu berada Allah itu melihat apa yang kamu lakukan Allah pasti melihat apa yang kamu lakukan Allah itu selalu melihat apa yang kamu lakukan tenang berarti selalu didampingi oleh Allah positif tetap positif tidak tidak di di Tampak kargosti Allah tidak di ngapura kargosti Allah kok sejarah bubar kira-kira pedih usik mojo selawat sa'idina wa maulana muhammatin adadama fi ilmi lahi solatang sa'idina wa maulana muhammati mergaweyo kanggu syukur langibadah ojo ngongso gulek duitmu ndak salah kapeh rizki uwesti takdir kanggu osa luwe kurang saking takdir ora pisah Allahumma sali wa salimala sa'idina wa maulana muhammati adadama fi ilmi lahi solatang ta'i matabita wami muhki ilahi mugo-mugo anak putu tetap iman tetap islam ngabekti dateng pengiran dati gulung ngambung ahli kepintaran ahli ngamal kangkiri dani pengiran Allahumma sali wa salimala sa'idina wa maulana muhammati adadama fi ilmi lahi solatang ta'i matabita wami muhki ilahi ayo podo anyuwan maaring pengiran supaya paringi padangi kuburan mugiyonga malki todha ditumpaan tangi kubur oleh rohmati pangeran Allahumma sali wa salimala sa'idina wa maulana muhammati adadama fi ilmi lahi solatang ta'i matabita wami muhki ilahi ayo podo nyuwan bagu sepungkasan supaya kepenak ono ing kuburan kita ojo wakah nyuwan ing pengiran supaya ni dungo kita kasembatan Allahumma sali wa salimala sa'idina wa maulana muhammati adadama fi ilmi lahi solatang ta'i matabita wami muhki ilahi senajan pu dodos regep mare ngaji supaya anak pu dodos regep ngaji ojo ojo wakah najan reka sanem mesti nanging ojo ngan tuan nali kong naji Allahumma sali wa salim ala sa'idina wa maulana muhammati adadama fi ilmi lahi solatang ta'i matabita wami muhki ilahi insya Allah nik jenengan kita sedaya menikung ngaji niat ini bener insya Allah aman saking leloro aman saking musibah ngom koparengi selamat kapengi selamat dunya akhirat besok dati gulungan ahli suarga sedaya sarang-sarang kalian pulau ngomong nanti nge neng sampe n sing mantep nge leng ngaji sing mantep ojo ragu-ragu nge pokoknya ngaji kerana gusti Allah mau ngaji menang sedaya ya nabi sanam anaika ya rasul sanam anaika ya rasul sanam anaika ya rasul sanam anaika ya rasul sanam anaika Al-Fatihah 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 selamat menikmati